Nah sebelumnya ini jengkolnya udah aku rebus ya Nah setelah aku rebus ini jengkolnya Kemudian aku belajar di dua dan aku pipihin kayak gini ya Nah ditutup seperti ini Sampai selesai semuanya ya Nah ini tutupnya jangan kenceng-kenceng ya Nanti takutnya hancur Nah ini udah selesai Selanjutnya ini aku cuci jengkol yang udah digeprek ya Dicuci hingga bersih dan ini aku tirisin jengkolnya Oke udah selesai Nah ini hasil jengkol yang udah aku cuci Kemudian disini aku ada bumbunya Disini ada kurang lebih 8 siung bawang merah Kemudian 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, cabai merah dan cabai rawit Sesuai selera ya bunda Nah kemudian ada daun salam Dua lembar dan daun jeruknya dua lembar Serta ini pakai kunyit ya Kunyitnya nggak masuk ke dalam video Nanti aku pakai kunyit bubuk aja ya Nah ini bumbunya mau aku halusin terlebih dahulu Nah ini bumbunya udah mau aku halusin Ini aku pakai blender aja ya Jangan lupa ditambahin minyak biar nggak susah blendernya Nah ini sudah halus bumbunya Kemudian disini aku udah siapin wajan Ini aku taruh disini bumbunya Ini mau aku tumis ya Nah ini aku tambahin dulu deh Ini kunyit bubuknya Kalau pakai kunyit yang seger itu ya boleh juga ya bunda Malah lebih enak sih rasanya Nah ini aku tambahin lada bubuk secukupnya aja Kemudian ini aku kasih garam Secukupnya dulu Nanti kalau kurang bisa ditambahin ya Garamnya Terus ini Aku tambahin kaldu jamur Boleh pakai penyedap rasa lainnya Nah ini aku sudah mulai tumis bumbunya Nah ini aku rasa kurang minyaknya Boleh ditambahin ya bunda Kemudian ini aku tumis hingga bumbunya itu tanak Kemudian saya masukkan Daun jeruk dan daun salamnya Ditumis lagi sampai tercampur dengan bumbunya Nah setelah itu Ini jengkolnya dimasukin Nah dan diaduk hingga jengkolnya itu tercampur rata dengan bumbunya ya Selanjutnya ini aku tambahin air Satu gelas setengah atau kurang lebih 300 ml Dan diaduk lagi Terus ini aku tambahin kecap Secukupnya aja ya bunda Sesuai selera Dan diaduk lagi Nah ini aku tambahin sedikit lagi ya Kecapnya Biar agak coklat Nah ini dibiarin dulu Supaya mendidih Nah ini sudah mendidih Selanjutnya ini aku tambahin gula merah Gula merahnya aku pakai seperempat aja Gak banyak-banyak Takut terlalu manis Karena sebelumnya udah dikasih kecap ya Dan ini kita tunggu hingga cengkolnya matang atau airnya menyusut Dan tinggal dites rasa Sampai jumpa Sampai jumpa